Intro Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang kelima dalam kebaktian kebangunan rohani, Kereja Masih Advin Hari Ketujuh daerah Misi Minah, Sautara Bitung, bekerjasama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui KKR ini, berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Pada malam ini, doa buka akan dibawakan oleh pendeta Aven atau Pak Esvil dan dilanjutkan dengan lagu pujian serta tips yang akan dibawakan oleh Ibu Norma Koago SPD dengan judul 7 Tips Membiasakan Anak Sekolah Sarapan untuk Menunjang Aktifitasnya. Umat Tuhan sekalian, pada malam ini kami memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda bisa menulisnya di kolom komentar YouTube dan Facebook kami. Dan malam ini, doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan, pendeta Felix Gosal, MAR. Pembahasan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan, pendeta Jupiter, Kelendonu, STH. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandung oleh Praise Team. Ya Tuhan ku, sungguh ku terpesona, memandang segala karya ciptamu. Bintang dan guru penuhi angkasa, menyaksikan besarnya kuasamu. Aku memuji jurus selamatku, sungguh besar kau alaku. Di tengah rimba aku mengembara, kicauan burung merdu ku dengar. Di puncak gunung kagum ku merasa, nikmatnya desiran angin segar. Aku memuji jurus selamatku, sungguh besar kau alaku. Aku memuji jurus selamatku, sungguh besar kau alaku. Bila ku dengungkan betapa mulia, kasih alam mengutus putranya. Di tanggungnya beban dosa manusia, rela mati di salib dolgota. Aku memuji jurus selamatku, sungguh besar kau alaku. Aku memuji jurus selamatku, sungguh besar kau alaku. Dan bila kelak Yesus datang kembali, sangat besarlah sukacitaku. Dengan tulus ku sujud dan memuji, menyatakan agungnya alaku. Aku memuji jurus selamatku, sungguh besar kau alaku. Aku memuji jurus selamatku, sungguh besar kau alaku. Mari berdoa. Bapak kami, Tuhan kami, Allah kami yang kami sembah siang dan malam. Di malam kelima dari rangkaian KKR dengan tema Happiness with Jesus. Kami datang menyembah Tuhan dalam ibadah ini. Kami memuji Tuhan, kami mengaku kami orang berdosa, dan kami memohon berkat kepada Tuhan. Berkati ibadah kami malam ini, boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami siap untuk menerima janji berkat yang Tuhan janjikan kepada kami semua. Kami berdoa secara khusus untuk pembicara kami malam ini. Yang akan menyampaikan tips, Mem Norma Koago. Dan yang akan berhotbah, Pendeta Jupiter Kelendono. Tuhan berkati dengan kuasa dari sorga. Mereka akan mewakili Tuhan dalam menyampaikan berkat-berkat yang sudah mereka siapkan melalui materi-materi yang baik. Baik, terima kasih Bapak di sorga. Kiranya kami semua diberkati dengan berkat yang sama. Sehingga ketika kami pulang, kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Inilah doa kami Tuhan. Semua yang mengambil bagian malam ini diberkati oleh Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih telah menonton. Engkau lah pemulihan ku, engkau lah segalanya Engkau per mata yang indah, tangan pernah ku lepaskan, engkau lah segalanya Yesus domba Allah, ku yang namaku Yesus domba Allah, ku yang namaku Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, engkau lah segalanya Saat jatuh kau angkatku, saat kau usah kulitku, engkau lah segalanya Yesus domba Allah, ku yang namaku 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 Shalom, selamat malam Jumpa lagi dalam ruang tips keluarga Malam hari ini saya beri judul 7 tips membiasakan anak sekolah sarapan pagi untuk menunjang aktivitas Apa itu sarapan pagi? Sarapan atau makan pagi adalah makanan yang disantap pada waktu pagi sebelum melakukan aktivitas Bagi siswa, biasanya sarapan dilakukan di rumah sebelum berangkat sekolah atau sebelum memulai aktivitas belajar di sekolah Sarapan pagi sangat penting sebagai sumber energi termasuk pada anak-anak sekolah Dengan mengkonsumsi makanan bergisi di pagi hari Anak pun bisa lebih bertenaga dan mampu melakukan aktivitas dengan baik Oleh karena itu, untuk membiasakan anak sarapan pagi Banyak sekali manfaat sarapan pagi bagi siswa Namun dapat dikelompokkan menjadi dua manfaat utama Yang pertama, menjaga stamina tubuh Sarapan pagi akan membantu stamina siswa menjadi lebih baik Sehingga dapat mengikuti proses belajar dengan baik pula Tubuh dan otak siswa yang mendapat pasokan energi kimia untuk beraktivitas menjelang mereka jajan di sekolah Dan manfaat yang kedua, menjaga konsentrasi belajar Siswa yang tidak sarapan pagi cenderung menunjukkan gejala kelusuhan Bahkan ada siswa yang pingsan ketika mengikuti upacara bendera Ada yang sakit perut, ada yang sakit kepala Disinilah pentingnya sarapan pagi buat siswa sebelum berangkat ke sekolah Dan stamina tubuh yang prima, konsentrasi yang baik dalam belajar Akan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di sekolah Namun sayang sekali, masih banyak anak tidak sempat makan pagi ke sekolah Tentu saja, alasannya beraneka ragam Kebetulan saya mengajar di tingkat sekolah menegak pertama Saya mengecek di jam-jam pertama di setiap kelas Paling tinggi, hanya tiga siswa yang sarapan dari rumah Sisanya, mereka hanya membawa bekal, itu hanya beberapa Dan yang lebih banyak, mereka malas untuk sarapan pagi Padahal, sarapan sangat penting Dan siswa yang tidak sarapan pagi Tabiatnya agak lebih kurang baik atau bisa disebut buruk Karena akan kelihatan mereka lesu Sering menguap seperti mengantuk Tetapi mereka lapar Dan ada juga siswa Karena dia lapar, dia suka mengganggu teman yang sedang belajar Untuk itu, malam ini saya akan memberikan tujuh tips yang sederhana Yang diambil dari artikel matra pendidikan Tentang bagaimana membiasakan anak sekolah sarapan pagi Yang pertama, usahakan anak bangun lebih cepat Di sini orang tua perlu mengontrol Waktu tidur dan waktu bangun anak setiap hari Tentunya bila anak tidur larut malam Akan sulit baginya untuk bangun pada pagi hari Dan ini dibutuhkan orang tua untuk tetap sabar Membantu anak-anak membangunkan mereka pada saat pagi-pagi Jadi orang tua membangunkan anak lebih cepat Dan yang kedua Menu sarapan sudah disediakan sejak malam Kalau perlu, menu sarapan sudah dibuat dari malam Dan disediakan agar pada pagi-pagi Ibu tidak akan terlambat untuk menyediakan sarapan pagi Untuk anak ke sekolah Yang ketiga Sajikan menu yang bervariasi Tentunya segala sesuatu yang bervariasi Akan mendatangkan gairah Begitu pula dengan menu sarapan pagi yang bervariasi Anak-anak akan berselera Untuk menyempatkan diri sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah Yang keempat Selingi dengan minuman kaya nutrisi Ibu-ibu dapat memberikan secangkir yogurt Atau segelas smoothie yang terbuat dari susu dan buah-buahan Dan kedua jenis minuman ini pun bisa disajikan Menu sarapan sehat buat anak sekolah Dan yang kelima Sediakan alat makan dan minum yang disukai anak Agar anak termotivasi untuk tidak melewatkan makan pagi Sediakan alat makan dan minum yang menarik bagi anak Misalnya piring makan dan gelas minum yang bervariasi warnanya Dan tentunya ini bagus dan menarik buat si anak Dan yang keenam Libatkan anak dalam membuat sarapan Ketika ibu menyiapkan sarapan Biarkan anak ikut membantu Misalnya anak bisa menentukan Sarapan apa untuk dia pada besok hari Dan sementara juga ibu bekerja Dia bisa membantu ibu untuk mengambil bahan-bahan yang ada di kulkas Dan dengan begitu Anak akan lebih tertarik Untuk membiasakan diri untuk sarapan Yang terakhir atau yang ketujuh Disediakan waktu bersama dengan keluarga Untuk makan bersama di pagi hari Dan ini merupakan Kualiti time buat keluarga Anak-anak akan senang untuk makan bersama Dengan mama, papa, dan kakak atau adik Saudara ku Inilah tujuh tips yang sederhana Untuk membiasakan anak-anak sekolah Untuk sarapan pagi Semoga ini bisa menjadi berkat bagi keluarga kita Keluarga kita akan mempersiapkan Anak-anak kita di dalam pertumbuhan mereka Mereka akan bertumbuh menjadi sehat, kuat, cerdas Mereka akan menjadi berkat bagi keluarga Bagi jemaat, bagi masyarakat Dan berguna di dalam pekerjaan Tuhan Masmur 144 ayat 12 mengatakan Semoga anak-anak lelaki kita Seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar Pada waktu mudanya Dan anak perempuan kita Seperti tiang-tiang penjuru Yang dipahat untuk membangun istana Saya bawa dalam nama Yesus Amin Sudara-sudaraku dimanapun anda berada Pada malam hari ini Mari kita datang kepada Yesus Dan kita berdoa Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga Allah yang kami sembah siang dan malam Pencipta penebus dan pemelihara kehidupan kami Malam hari ini Tuhan Kami datang di hadapan hadirat Tuhan Kami mengakui bahwa engkau adalah Allah di atas segala Allah Tetapi kami Tuhan adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan dan berdosa Kami datang memohon pengampunan Kami meminta penyucian Sehingga kami boleh layak berdiri di hadapan hadirat Tuhan pada saat ini Bapak di surga Kami rindu malam hari ini Mendapatkan kekuatan rohani Lewat kegiatan Kebangunan rohani Yang bertemakan happiness with Jesus Tuhan memberkati kiranya Penyiaran ini Dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami Kerohanian kami dibangkitkan Iman kami dikuatkan Dan kami boleh hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami Oleh karena itu Tuhan pada malam hari ini Kami mendoakan hambamu yang akan menjadi seluruh berkat Pendeta Jupiter Kelendono Kiranya hikmat dan kuasa surga Tuhan karuniakan padanya Sehingga kata-kata yang akan disampaikan kepada kami Berasal daripada Tuhan Dapat kami pahami dengan cara yang sederhana Dan Ruh Kudus akan membantu kami Bukan saja untuk memahami Tetapi juga untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kami Oleh karena itu Tuhan jangan biarkan setan merampas Benih firman Tuhan Tuhan juga akan karuniakan kepada kami kuasa dari Ruh Kudus Sehingga kami dapat dimampukan Untuk konsentrasi pada saat mendengarkan firman Tuhan Oleh karena itu Tuhan berkatilah penyiaran ini Tuhan akan memberkati kru yang bertugas Tuhan akan memberkati peralatan yang digunakan Bahkan internet atau koneksi internet yang kami gunakan Kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik Sehingga penyampaian firman Tuhan pada malam hari ini Dapat kami pahami dengan jelas Kami berdua pada malam hari ini khususnya bagi sahabat-sahabat kami Yang mungkin dalam pergumulan kehidupan mereka Ada di antara mereka yang mungkin lemak iman Kuatkanlah mereka Tuhan Berikan selalu penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka Sehingga mereka boleh dapat mengendalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka Berdua bagi mereka yang sakit Yang saat ini bergumul oleh karena masalah kesihatan Kiranya jamahan surga boleh menjadi bagian mereka Lewat makanan, minuman, dan perawatan-perawatan yang diberikan Kiranya dapat membantu proses kesembuhan Sehingga mereka boleh kembali sehat Nama Tuhan yang kami puji dan permuliakan Apabila di antara kami yang memiliki pergumulan Entah masalah dalam pekerjaan Masalah keuangan Masalah di dalam rumah tangga Atau masalah-masalah apa saja Demikian juga mereka yang sementara berduka Tuhan kiranya engkau akan memberkati Berikan jalan keluar atas setiap persoalan Berikan kemenangan atas setiap pencobaan Dan berikan penghiburan bagi mereka yang berduka Bila Tuhan akan memberkati kami semua Lebih khusus malam hari ini ketika kami mendengarkan sabdamu Iman kami dikuatkan Dan kami boleh bersyukur kepada Tuhan dengan sukacita Oleh karena diberkati lewat penyiaran ini Bapak di surga terima kasih banyak Kami rindu Tuhan untuk diberkati malam hari ini Biarlah kami boleh mendapatkannya dengan sukacita Karena kami sudah berdoa Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Terpujilah nama Tuhan Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh pendeta Jupiter Kelendonu STH Menikah dengan Ibu Norma Koago SPD Keluarga pendeta dikaruniai tiga orang anak Dan saat ini pendeta melayani sebagai Direktur Departemen Kesehatan Kereja Masih Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Minahasa Utara Bitu Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Bahagia dalam ketulusan Mari kita ikuti lagu tema Yang akan dipimpin oleh Praise Team Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati A new creation, Jesus and me In close relation, having a part In His salvation, happiness is the Lord Real joy is mine No matter if teardrop start I found the secret Is Jesus in my heart Happiness is to be forgiven Living a life that's worth the living Taking a trip that leads to heaven Happiness is the Lord Happiness is the Lord Happiness is the Lord Selamat malam sahabat-sahabat yang kami sapa, kami sebut sebagai kekasih-kasih Tuhan Yesus. Malam ini kita bertemu kembali dalam sukacita pendalaman firman Tuhan, bahagia bersama Yesus. Kita patut mengucap syukur karena program ini boleh terlaksana kerjasama Yayasan Korrelius bersama Gereja Masih Advent hari ketujuh, daerah misi Minasa Utara Bitung. Dan pada malam hari ini adalah malam yang kelima. Shalom. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Tema kita secara umum adalah bahagia bersama Yesus. Dan tadi malam kita belajar bagaimana bahagia bersama Yesus bersama hari sahabat. Pada malam hari ini judulnya adalah bahagia dalam ketulusan. Kita hidup di dunia di mana ketidaktulusan terjadi di mana-mana. Dan Tuhan membutuhkan orang-orang yang tulus. Karena orang-orang yang tulus bisa hidup bahagia di dunia ini dan bisa hidup di dunia yang akan datang. Tentu semua suka hidup tulus bukan? Dan bagaimana kita bisa memiliki gaya hidup yang sehat. Karena ketulusan ini ada hubungan dengan gaya hidup yang sehat. Dan untuk bisa mengikuti gaya hidup yang sehat. Kita harus mengikuti petunjuk dari nakoda kehidupan. Nakoda maksud saya. Nakoda kehidupan kita melalui gaya hidup yang sehat. Sesuai dengan Alkitab. Di luar itu bisa menipu kita. Di luar itu kita bisa mengalami masalah yang serius. Kejadian 1 ayat 27. Alkitab mengatakan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi saya, saudara, kita semua ini diciptakan dalam gambar Allah. Luar biasa bukan? Selanjutnya. 1 Korintus 11 ayat 7 bagian B dikatakan. Iya. Manusia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Suka atau tidak suka dalam hari-hari hidup ini. Tuhan rindu kita memantulkan. Tuhan rindu kita menyinarkan gambaran kemuliaan Allah. Allah menciptakan manusia dengan keseluruhan yang disebut the whole being. Fisik, mental, rohani dalam semua segitiga sama siku. Fisik harus sehat. Mental harus sehat. Rohani harus sehat. Fisik, kita akan pelajari di dalam ciptaan Allah awal kejadian fasal 1, 2, dan 3. Di mana fisik, Allah dan manusia bertemu secara langsung. Di situ juga ada lembaga perkawinan, ada lembaga sahabat, sebagaimana yang sudah dibahas pada malam kemarin. Manusia diberi makan dan makanan yang istimewa. Hanya buah-buahan dan biji-bijian. Untuk apa? Untuk kesehatan fisik. Tubuh kita. Selanjutnya dalam kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah. Lihatlah. Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tuhan memberikan kepada kita, khususnya nenek moyang kita Adam dan Hawa, buah-buahan dan biji-bijian sebagai makanan mereka. Allah dan manusia terpisah, bersembunyi dan lari dari Allah ketika awal dosa terjadi dalam kejadian fasal 3. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia terpisah dengan Tuhan dalam satu jurang yang sangat dalam. Tapi dalam kejadian 3 ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ternyata setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka tumbuh-tumbuhan di padang, sayur-sayuran, bisa saja itu rumput-rumputan menjadi makanan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, setelah dosa dimulai. Kita lihat dalam skema ini, awal mulanya dosa, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, makanannya adalah buah-buahan, biji-bijian. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita lihat kejadian 3 sampai kejadian 6. Sebelum airbah, biji-bijian, buah-buahan ditambah dengan sayur mayur. Adam dan Hawa, kita lihat bagaimana mutuh fisik manusia yang kuat sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Adam berumur 930 tahun, lalu Alkitab mencatat matilah ia. Seth 912 tahun, Enos 905 tahun, Kain 910 tahun, Mahalail 893 tahun, Yaret 962 tahun, Henok 365 tahun, dan kemudian diangkat oleh Tuhan. Metusala 969 tahun, Lamek 777 tahun, Nuh 950 tahun, rata-rata 900 tahun, kecuali Metusala karena dia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Fisik manusia kuat, itu adalah 10 Bapak pertama. Umur rata-rata mereka kalau dirata-ratakan adalah 912,2 tahun. Kapan Tuhan izinkan makan daging? Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian airbah, dan setelah yang selamat dari airbah adalah Nuh. Maka ketika selesai airbah, tanaman-tanaman sudah musnah oleh airbah, maka Tuhan memerintahkan mereka diizinkan untuk makan daging. Kejadian fasal 7, kejadian fasal 8, dan kejadian fasal 9 kita boleh baca di sana. Saya ingin baca dalam kejadian 8 ayat 20, lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram. Ingat baik-baik kata tidak haram. Dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran itu atas mesbah itu. Prinsip makan daging ini sifatnya sementara. Tapi ada syarat ditulis baik-baik yang tidak haram. Kita lihat dampak fisik kepada manusia, bapak-bapak setelah airbah. Yaitu dari airbah sampai ke Abraham. Dari kejadian fasal 7 sampai kejadian fasal 12. Fisik manusia menjadi lemah. Sem umur 600. Kalau tadinya rata-rata 900 tahun, sekarang turun 600. Arpaksat 438 tahun. Selah 433 tahun. Eber 464 tahun. Pelek 238 tahun. Rehu 239 tahun. Seruk 230 tahun. Nahor 148 tahun. Terah 295 tahun. Abraham 175 tahun. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan. 10 bapak sesudah airbah ini. Kalau kita lihat usia rata-rata mereka. 317 tahun. Beda jauh bukan? Dari 900 sekian tahun rata-rata. Menjadi 317 tahun rata-rata. Karena apa? Manusia sudah diizinkan makan daging. Dan fisik manusia menjadi melemah. Darah-darah yang diberkati. Marsmur 90 ayat 10. Raja Daud menuliskan. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran. Penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru. Kami melayang lenyap. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Begitu cepat hidup manusia. 70 tahun. Dan kalau kuat 80 tahun. Bonusnya? Kesukaran. Penderitaan. Dan seterusnya. Kita lihat. Dalam gambar ini. Umur harapan hidup saat lahir Indonesia. Negara kita. Ini statistik di tahun 2010 sampai 2018. Di tahun 2010 usia rata-rata hidup orang Indonesia adalah hampir 70 tahun atau 69,81. Kemudian dia menanjak terus sampai 2018 71,20. Sekarang tahun 2023 awal. Dan menurut statistik. Usia rata-rata orang Indonesia sudah mendekati 72 persen. Kenapa? Ini bukan masalah makan makanan. Tetapi tunjangan-tunjangan cara hidup. Medis dan lain-lain obat-obat yang sudah mulai banyak. Sehingga orang hidup lebih sehat. Kita kembali ke Alkitab. Berawal dari Yusuf. Kejadian fasal 41. Berakhir di zaman Musa. Keluaran 14. Di sini kita lihat tradisi atau gaya hidup. Selera makan Mesir. Saya pernah beberapa waktu yang lalu, kurang lebih lima tahun yang lalu, berada di piramida ini. Saya juga pernah berkesempatan melihat mumi. Mumi ini adalah mayat yang sudah diawetkan dan ditaruh di museum di Cairo. Kami coba bercakap-cakap dengan turis gait. Kira-kira apa penyebab mumi ini meninggal. Dan turis gait itu mengatakan bahwa ada beberapa di antara mereka meninggal karena penyakit gula. Artinya apa? Ini ada hubungan dengan gaya hidup. Selera makan di Mesir. Kita lihat. Di Mesir. Perjalanan dari Mesir ke kanan. Tuhan yang menyuruh mereka. Dari Mesir ke kanan. Tapi mereka protes. Mereka protes kepada Tuhan. Karena apa? Makanan. Selera makan. Mereka protes kepada Tuhan. Kita bisa lihat dalam keluaran 16 ayat 11. Tuhan tambahkan burung puyuh. Protes kepada Musa. Pulangkan kami ke Mesir. Karena di sana kami boleh bebas makan daging. Ini ada hubungan dengan selera. Orang punya gergantang. Dari saudara yang diberkati. Protes kepada Musa. Sama dengan protes kepada Tuhan. Mereka ingin kembali ke jalan. Mesir. Itu adalah lambang keduniaian. Itu adalah lambang kerakusan. Keglojohan. Kita lihat bagaimana. Mereka makan. Sudah dapat burung. Mereka makan burung berlebihan. Dan kalau kita baca ayat itu. Sampai keluar. Gai atau ulat. Di mulut mereka. Karena gelojoh. Gelojoh. Sudah. Sudah diberkati. Tuhan ingin kita hidup. Bukan seperti itu. Tuhan ingin kita hidup dalam ketulusan. Dengan standar hidup yang lebih baik. Baik fisik. Rohani. Dan mental. Sebagai satu keseluruhan. All being. Darah saudara. Dari budak. Menjadi merdeka. Fisik. Orang Israel. Tuhan ingin mereka merdeka. Tuhan ingin mereka memiliki kebebasan beribadah. Tuhan ingin mereka memiliki. Makanan yang benar. Nental. Rohani dan fisik. Tuhan ingin mengangkat standar orang Israel yang tadinya. Bangsa budak. Menjadi bangsa merdeka. Taruh saudara yang dikasih Tuhan. Kasih karunia Tuhan kepada Nuh. Sampai orang Israel secara fisik dan mental. Menerima makanan halal. Kita lihat dalam kejadian. Nuh. Fasal 7. Kejadian fasal 7 sampai 12. Makanan halal. Dalam kitab keluaran. Kita bisa lihat di padang. Makanannya halal. Dalam kitab imamat. Imamat fasal 11. Makanannya adalah halal. Dalam kitab bilangan sampai ulangan. Fasal 14. Makanannya adalah halal. Jadi dari kitab kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Semua membicarakan makanan halal. Yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Untuk kesehatan fisik, mental dan rohani mereka. Itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita baca imamat 11 ayat 2 dan 3. Inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan. Dari segala binatang berkaki empat yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah. Yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak. Boleh kamu makan. Selanjutnya. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak. Atau dari yang berkuku belah. Unta. Karena memang memamah biak. Tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Jadi saudara-saudara yang diberkati. Ada binatang yang berkuku belah. Tapi tidak memamah biak. Ada yang memamah biak. Tapi tidak berkuku belah. Harus berkuku belah dan memamah biak. Kita lihat lebih jauh dalam imamat 11 ayat 5 dan 6. Juga pelanduk. Karena memang memamah biak. Tetapi tidak berkuku belah. Haramlah bagimu. Juga kelinci. Karena memang memamah biak. Tetapi tidak berkuku belah. Haramlah ia bagimu. Selanjutnya. Imamat 11 ayat 7. Demikian juga babi hutan. Sebenarnya ini bukan cuma babi hutan. Ini masalah terjebahan. Babi. Karena memang berkuku belah. Yaitu kukunya yang berselah panjang. Tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Kita lihat. Ini contoh kuku babi. Ini contoh kuku terbelah. Ini babi. Imamat 11 ayat 9. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik di dalam air. Di dalam lautan. Dan di dalam sungai. Itulah semua yang boleh kamu makan. Ikan. Tetapi segala yang tidak bersirip. Atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai. Dari segala yang berkeriap di dalam air. Dari segala makhluk yang hidup yang ada di dalam air. Semuanya itu adalah kejijikan bagimu. Jadi kita lihat. Ada kepiting. Ada udang. Ada siput. Ini semua adalah kejijikan. Tetapi yang boleh kamu makan. Adalah yang bersisik. Bersirip. Berinsan. Itulah yang boleh kamu makan. Demikian juga burung-burung. Binatang di udara. Imamat 11 ayat 13. Inilah yang harus kamu jijikan. Dari burung-burung. Jangan dibakan. Karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung Raja Wali. Ering janggut. Elang laut. Kemudian. Kenapa? Tidak boleh dimakan. Karena itu adalah kejijikan. Untuk burung-burung ini. Sebelum kita masuk kepada Yesa dan Daniel. Untuk burung-burung ini. Harus berjalan dengan dua kaki. Mematuk. Makanannya. Tidak boleh menyambar. Tidak boleh. Dan mempunyai paha. Berdiri dengan dua kaki. Itu yang boleh kita makan. Ada beberapa burung yang tidak boleh dimakan. Misalnya. Burung bangau. Dia berdiri dengan satu kaki. Tidak punya paha. Tidak boleh dimakan. Burung elang dan burung-burung sejenis tadi. Mereka. Ada paha. Berjalan dengan dua kaki. Tapi mengambil mangsanya dengan cara menyambar. Tidak boleh dimakan. Kita lihat periode perjanjian lama. Mulai dari. Yesaya sampai Daniel. Tadi kita sudah lihat bagaimana dari kejadian sampai ulangan. Periode perjanjian lama. Yesaya 66 ayat 17. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa. Dengan mengikuti seseorang yang tengah-tengahnya. Yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semua akan lenyap sekaligus demikianlah firman Tuhan. Jadi yang makan daging babi. Tikus dan jijik ini semua yang dikategorikan haram. Itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Kita lihat dalam Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintalah kepada pemimpin pegawai istana itu. Supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Kenapa? Karena Daniel sudah terbiasa hidup dengan Alkitab. Dalam ketulusan. Dia tidak biasa hidup dengan makanan yang haram. Dia sudah biasa dengan halal. Sehingga ketika ditawarkan makanan-makanan yang haram termasuk di dalamnya anggur. Dia tidak mau meminumnya. Nabi-nabi umat-umat Tuhan perjanjian lama bisa memiliki gaya hidup yang sehat. Karena mereka mengikuti pola makan sesuai petunjuk Tuhan. Apa yang Tuhan katakan itulah yang mereka ikuti. Mari kita lihat sekarang periode perjanjian baru. Petrus. Kisah 10 ayat 13. Kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata. Bangunlah hai Petrus. Sembililah dan makanlah. Kisah 10 ayat 14. Tetapi Petrus menjawab. Tidak. Tuhan. Tidak. Sebab aku belum pernah. Saya ulangi lagi. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahiyah. Fasal ini sering orang katakan. Tuhan suruh seboleh makan semua makanan. Contoh Petrus. Tuhan suruh sembelilah makanlah. Apa yang diharamkan Allah. Dihalalkan Allah jangan diharamkan manusia. Tapi kalau kita baca keseluruhan. Kisah Fasal 10. Petrus tidak memakannya. Sebab itu hanyalah sebuah kiasan. Petrus tidak pernah memakan sesuatu yang haram dan tidak tahiyah. Kisah 10 ayat 15. Kedengaran pula kedua kalinya suara berkata kepada. Apa yang dinyatakan oleh Allah. Tidak boleh engkau nyatakan haram. Ayat ini sering disalah mengertikan. Kisah 10 ayat 17. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya. Apa kira-kira arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Kisah 10 ayat 28. Ia berkata kepada mereka. Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi. Untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepada aku. Bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis. Atau tidak tahiyah. Darah saudara yang diberkati. Rupanya ini bicara soal simbol. Itulah sebabnya dalam kisah 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Satu timutus 4 ayat 4. Karena semua orang diciptakan Allah itu baik. Dan satu pun tidak ada yang haram. Jika diterima dengan ucapan syukur. Darah saudara yang diberkati. Kita kembali lagi ke kisah fasal 10 tadi. Bahwa di kisah fasal 10 itu. Makanan adalah simbol dimana orang-orang Israel. Dalam interaksi sosial. Menganggap orang yang bukan Israel. Itu haram. Tidak boleh bergaul. Dan mereka tidak punya kesempatan keselamatan. Tetapi Tuhan menunjukkan bahwa semua orang adalah sama. Satu timutus 4 ayat 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Dan satu pun tidak ada yang haram. Jika diterima dengan ucapan syukur. Paulus. Kita lihat. Dalam satu timutus 4 ayat 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Dan tidak satu pun tidak ada yang haram. Jika diterima dengan ucapan syukur. Ini adalah tugas menghadapi ajaran sesat atau agnostis. Dimana ajaran itu ada hubungan dengan filsafat Yunani. Di ajaran-ajaran Yunani. Dimana melarang orang kawin. Semua benda adalah jahat. Hanya roh yang baik. Bertapa. Melarang makan daging. Dan seterusnya. Sehingga orang serba salah. Tapi Paulus mengajarkan. Ini maksud Paulus disini adalah. Yang halal. Makanan yang halal. Diterima dengan ucapan syukur. Bukan. Yang haram. Diterima dengan ucapan syukur. Sudah menjadi halal. Bukan. Tetapi. Yang halal. Diterima dengan ucapan syukur. Itu yang boleh. Dimakan. Saudara-saudara ini berkati. Makanan yang dipersembahkan kepada. Daging halal. Saya ulangi. Makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dagingnya halal. Kita lihat. Orang Yahudi. Ephesus. Korintus. Galatia. Filipi. Koloset. Tesalonika. Non-Yahudi. Dalam 1 Korintus. Fasa 8. Ini bicara makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Orang-orang Yahudi. Menganggap. Semua makanan. Yang halal. Tetap halal. Yang di jemaat Ephesus. Yang di jemaat Korintus. Yang di jemaat Galati. Roma, Filipi, Koloset. Tesalurika. Jadi disitu. Ada orang Yahudi. Orang Kristen yang Yahudi. Dan orang non-Yahudi yang Kristen. Mereka berdebat. Dan ketika mereka berdebat soal halal dan haram. Bagi orang Yahudi. Makanan yang halal. Makan saja. Tapi bagi orang yang non-Yahudi. Orang tahu. Bahwa. Makanan. Yang. Halal itu. Sudah dipersembahkan kepada berhala. Berarti itu menjadi. Haram. Atau kebalikannya. Orang Yahudi beranggapan demikian. Orang non-Yahudi. Tidak pusing. Karena ini ada hubungan dengan tradisi Yahudi. Sedara-sedara. Roma 14 ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya. Tanpa mempercakapkan pendapatnya. Roma 14 ayat 2. Yang seorang yakin bahwa. Ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya. Hanya makan yang sayur-sayuran saja. Roma 14 ayat 3. Siapa yang makan. Janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan. Janganlah ia menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Sedara-sedara. Kalau kita baca dalam. Alkitab. Lembaga Alkitab Indonesia. Jangan menghakimi. Saudaramu. Baik orang Yahudi. Orang Kristen. Orang. Non-Yahudi dalam gereja. Di Roma. Periode perjanjian baru. Petrus. Paulus. Jemaat ada abad pertama. Mereka memiliki gaya hidup yang sihat. Karena mengikuti pola makan. Sesuai dengan. Petunjuk Tuhan. Menciptakan. The whole being. Fisik. Mental. Rohani. Kita lihat mental. Kita kembali ke kejadian 1 ayat dan 2. Fasal 1. 2. Di mana mental. Bagaimana mereka berpikir. Mental manusia sempurna. Dan itu adalah tujuan kasih kepada Allah. Kasih kepada sesama manusia. Kasih kepada alam. Inilah. Kelengkapannya. Kejadian fasal 3. Dosa menyebabkan mental pikiran rusak. Kain membunuh habel karena mentalnya rusak. Kasih penurutan hilang. Apa yang diajarkan Alkitab mengenai alkohol. Tadi itu tentang makanan. Alkohol menyebabkan mental. Atau cara berpikir menjadi rusak. Anggur adalah pencemoh. Minuman keras adalah peribut. Tidak bijak orang terhuyung-huyung karenanya. Amsal 10 ayat 1. Jangan melihat. Kepada anggur. Kalau merah menarik warnanya. Dan mengilau. Dalam cawan yang mengalir masuk. Dengan nikmatnya. Amsal 23 ayat 31. Tetapi kemudian memagut seperti ular. Dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh. Amsal 23 ayat 32. Dan hatimu mengucapkan. Kata-kata yang kacau. Amsal 23 ayat 31 sampai 33. Dan saudara yang kasih. Kita lihat. Di mana-mana. Yang dimaksud dengan anggur disini adalah alkohol. Minuman keras. Yang menyebabkan masalah di mana-mana. Alkohol merupakan masalah nasional yang mengkhawatirkan. 80 persen tindakan kriminal. Berhubungan dengan alkohol. 35 persen kehamilan remaja. Berhubungan dengan alkohol. Dua per tiga dari semua usaha. Bunuh diri berhubungan dengan alkohol. Dua per tiga pengenayaan keluarga. Berhubungan dengan alkohol. Minuman yang terbaik adalah. Minuman air. Minuman air putih. Air mineral. Ada orang yang sering sebut aqua. Ini adalah minuman yang terbaik. Karena rokok. Bagaimana dengan rokok? Racun utama pada rokok adalah. Par. Nikotin dan karbon monoksida. 14 kali berisiko kanker paru-paru. Kanker mulut. Tenggorokan. Empat kali berisiko kanker esopagus. Dua kali berisiko kanker kandungan kemih. Dua kali berisiko serangan jantung. Ini informasi berdasarkan Depkes RI. Obat-obat berbahaya. Narkoba. Drak. Ini semua berbahaya. Apa anjuran Tuhan kepada kita? 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan. Atau jika engkau minum. Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Lakukanlah semuanya itu. Untuk kemuliaan Allah. Apa anjuran Tuhan kepada kita? Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara. Demi kemurahan Allah. Aku menesihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus. Yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah. Kamu bahwa tubuhmu. Adalah baik roh kudus yang diam dalam kamu. Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar. Karena itu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena saudara-saudara yang diberkati. Eden, perjanjian lama. Perjanjian baru. Rasul-rasul. Umat Tuhan air saman. Bisa memberi gaya hidup mental pikiran yang sehat. Kalau kita mengikuti petunjuk Tuhan. Allah menciptakan manusia dengan whole be. Kesempurnaan yang seutuhnya. Fisik, mental, rohani. Bagaimana dengan rohani? Kejadian satu. Kejadian dua. Kejadian tiga. Allah. Manusia. Pada sesama manusia. Rohani menyembah dan memuji kepada Allah. Allah ingin kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam hidup ini. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu. Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah satu kebodohan. Dan tidak dapat memahaminya. Sebab itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kita lihat dalam bagian ini. Dipulihkan. Eden yang hilang dipulihkan kembali. Pada peta Allah yang hilang akan dipulihkan kembali dalam kitab wahyu fasal 22. Dipulihkan. Kita baca wahyu fasal 21 ayat 27. Tetapi tidak akan ada. Saya ulangi lagi. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Atau orang-orang yang melakukan kekejian. Atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Anak domba Allah. 1 Tersyukah 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera mengunduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus Tuhan kita. Berapa di antara Anda yang mau bersama? Tersyukah 6 ayat 24. Agar kita bisa memiliki gaya hidup yang sehat dalam ketulusan bersama Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapak yang baik kami ingin hidup tulus di hadapan Tuhan. Dengan menghidupkan gaya hidup sehat. Sesuai petunjuk Alkitab. Kami membutuhkan urapan kuasa roh kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan atas pekebaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua. Terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok malam pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul firman Tuhan, Bahagia Dalam Kepastian yang akan disampaikan oleh pendeta Rudy Franz Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Tetaplah patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa besok malam. Shalom. Terima kasih telah menonton!